Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi memperjuangkan Revisi Undang-Undang No. 29 Tahun 2022 tentang pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wakil Ketua Pansus Jakarta Pasca IKN DPRD DKI Jakarta Jamaludin Lamanda di Gedung DPRD DKI Jakarta Senin 15 Agustus 2022 berpendapat berbagai upaya perlu dilakukan Pemprov DKI lantaran Revisi Undang-Undang No. 29 kurang detail dalam mengatur persiapan Jakarta yang digadang menjadi kota bisnis setelah tak lagi menyandang status Ibu Kota. Karena kami melihat bahwa banyak hal yang perlu diperjuangkan karena ini menyangkut nasib warga Jakarta ke depan perlu undang-undang ini dibuat secara detail dan komprehensif jangan ada hal-hal nanti yang mengurugikan kita karena memang yang menjadi payung hukum kita tata kelola pemerintahan dan segala macam turunannya kebawakan ada di Undang-Undang No. 29. Nah kalau itu dirobah nanti seperti apa nanti kedudukan Ibu Kota DKI Jakarta. Hal senada juga disampaikan anggota Pansus lainnya Meri Hotma menilai Undang-Undang No. 29 tahun 2007 kurang detail dalam merinci program-program yang akan menjadi penunjang Jakarta sebelum menjadi kota bisnis. Sebab menurutnya besaran wilayah Jakarta yang tidak sepadan dengan dua wilayah tersebut terlebih sumber daya manusia, potensi alam, potensi wisata, dan kemampuan perencanaan Pemprov DKI masih sangat minim. Nah tiba-tiba enggak Ibu Kota Negara, tiba-tiba jadi kota bisnis dengan potensi alam yang tidak ada, potensi SDM yang kurang, kemampuan perencanaan yang selalu pas-pasan, tiba-tiba mau jadi kota bisnis walaupun keharteristik dan potensi tadi dipaparkan itu memang memungkinkan. Nah pertanyaan saya bagaimana kesiapan DKI Jakarta tadi? Sementara Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Tri Indrawan mengaku siap memperjuangkan kehususan Jakarta agar bisa diatur dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang. Di forum ini diharapkan teman-teman legislatif dan eksekutif bersama-sama menjadi salah satu tim untuk bersama-sama menjaga pembahasan wilayah. Kuma Sekretariat DPR DKI melaporkan.